Bayinya meninggal karena kepalanya tertinggal di dalam, jadi aku gak ngebayangin kepalanya putus atau gimana. Video sosial dihubungkan dengan kasus Muka Roma, seorang ibu di desa Panpanjung Modung, Bangkalan, Jawa Timur. Mengalami peristiwa pilu karena kepala bayi yang dikandungnya putus dan tertinggal di dalam rahim yang saat hendak melahirkan. Kasusnya rawai beredar di media sosial sejak selasa 12 Maret 2024. Diketahui kondisi bayi yang dikandung oleh Muka Roma tersebut sebelumnya memang dalam keadaan sungsang dan lemah. Muka Roma pun menceritakan detik-detik ketika dirinya hendak melahirkan namun kepala bayinya mengalami putus. Berawal saat dirinya ingin meminta rujukan kepada bidan yang berada di dekat tempat tinggalnya agar bisa melahirkan dengan cara operasi di rumah sakit. Alih-alih segera diberikan rujukan kata Muka Roma bidan di puskesmas tersebut malah membawa dirinya ke salah satu ruangan yang biasa digunakan untuk persalinan. Hanya, Muka Roma menyebut bidan di puskesmas tersebut tidak segera memberikan penanganan kepadanya. Tidak disangka, proses persalinan di puskesmas itu justru membuat kepala bayi yang dikandung Muka Roma putus dan tertinggal di dalam rahimnya. Polisi sudah menerima laporan terkait kasus Muka Roma. Polisi akan segera melakukan gerar perkara setelah pemeriksaan para saksi untuk meningkatkan status. Karena pada dasarnya pertolongan persalinan sungsang itu sebenarnya begini, aku share dulu ya bentar ya. Nah ini pertolongan persalinan dengan sungsang. Jadi kalau pertolongan persalinan dengan sungsang, jadi bayi itu bisa sebenarnya sungsang pun bisa lahir dengan normal. Hanya saja memang ada beberapa keterampilan yang memang kita sebagai tenaga kesehatan harus kuasai. Dan pada persalinan sungsang memang tidak boleh ditarik. Memang jadi benar-benar mengandalkan kekuatannya si ibu.